Intro Terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih tetap bersama kami di Berita Sultan Dan pada siang hari ini kita masih berbincang-bincang Bersama dengan Mas Kurnia Bijaksana Selaku founder dari Evolution Trading Dan kita masih berbincang mengenai investasi Dan mungkin juga kasus trading Yang saat ini sedang hangat menjadi perbincangan publik saat ini Dan kalau tadi kita sempat mengulas tentang kasus binary option Yang lumayan cukup menghebohkan masyarakat Dan mungkin juga masyarakat perlu tahu beberapa hal Mengenai produk-produk investasi khususnya trading Yang ada di Indonesia Dan Mas Kurnia Bijaksana Dan mungkin Mas bisa diceritakan juga nih Sebenarnya beberapa hal Atau mungkin juga jenis-jenis investasi Khususnya juga trading Yang mungkin bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia Ini apa saja nih Mas? Oke Sebenarnya bentuk investasi itu bermacam-macam ya Dengan berbagai resiko Dan potensi reward yang bermacam-macam juga Mungkin investasi ada mulai dari surat berharga negara Itu mungkin yang menurut saya yang salah satu yang paling simple Dan bisa diikuti oleh siapa saja gitu ya Cuman saya tahu kalau masyarakat pasti Nggak mau kalau misalkan nggak dapatnya Sekarang investasi besok udah kaya Seperti itu loh Mungkin itu susah Jadi ya saya akan memberi informasi bahwasannya Yang resikonya rendah yang seperti itu gitu Mungkin bisa deposito atau misalkan di emas Seperti itu beli emas batangan seperti itu juga Sebenarnya itu investasi-investasi yang resikonya rendah Cuman ya itu tadi Karena resikonya rendah Kemungkinan untuk menjadi Apa ya Mendapatkan hasil yang besar pun Juga lagi gitu ya Seperti itu Mungkin berikutnya kita naik lagi ke sisi Apa namanya Ke sisi resikonya Kita punya beberapa Kita ada beberapa Apa namanya Instumen investasi seperti misalkan Ke pasar modal Kita ke saham Seperti itu Ini juga mungkin menurut saya Menurut saya pribadi Ini sudah termasuk yang resikonya Medium ya Menengah-menengah ke atas Seperti itu Karena ya namanya pasar saham Kita bisa apa namanya Bisa Dan tanda kutu bisa kehilangan uang kita Tapi bisa mendapatkan uang Uang yang dalam jumlah yang cukup besar juga Lalu Kalau untuk trading sendiri Kita bisa juga ke Jual beli valuta asing Atau orang suka bilang ya Forex namanya istilahnya ya Ini juga masuk kegiatan Trading yang beresiko tinggi Untuk Kalau kita melakukan trading Di forex seperti itu Yang berikutnya Yang saya pribadi Ini yang saya pribadi jalannya adalah Di aset kripto Yang ini juga Salah satu yang asetnya Apa namanya Resikonya tinggi Tapi rewardnya juga Juga menjanjikan gitu Jadi sebenarnya Masyarakat memang yang perlu diajarkan Kepada kali adalah Bagaimana memanage resiko tersebut Jadi kita boleh aja Ikut diinvestasi misalkan yang Resikonya sangat tinggi ya Tapi pertanyaannya adalah Uangnya itu Nanti pada akhirnya kita ke uangnya itu Seberapa set kita kehilangan uang yang diinvestasikan tersebut Oke kalau misalkan kita Misalkan ke surat berharga negara Ya Resiko kita hilangnya kecil Sehingga untuk Apa namanya Untuk Untuk menginvestasikan uang yang dalam jumlah banyak Mungkin beberapa orang akan nyaman Tapi untuk Misalkan untuk kita bermain di forex Atau bermain di kripto Seperti yang saya lakukan gitu Itu resikonya juga tinggi Jadi sehingga Pastikan setiap kali kita masuk Atau misalkan kita memutuskan Untuk disitu Kita akan oke-oke aja Atau akan baik-baik saja Jika uang yang kita investasikan tersebut Hilang Seperti itu Oke Nah sebenarnya kalau untuk masyarakat sendiri Yang mungkin baru mau mulai Mencoba berinvestasi Atau mungkin juga mau mengikuti trading Sebagai pemula gitu Apa saja sih yang sebenarnya Harus mereka ketahui gitu Memulai mungkin juga investasi Entah itu di forex Atau mungkin trading-trading lainnya Oke Yang harus diketahui Pertama ya Bagaimana cara mengatur keuangan mereka sendiri ya Jadi Setelah mereka tahu bagaimana cara mengaturnya Kita harus memastikan dulu bahwasannya Masyarakat itu punya Jadi sebelum mulai investasi Ya pastikan punya Dana untuk hidup sehari-hari dulu Begitu dana untuk hidup sehari-hari Pastikan punya Dana cadangan Misalkan Misalkan kebutuhan hidup Masyarakat berapa sebulan Dikalikan mungkin 3-6 bulan Untuk jaga-jaga Misalkan nanti uangnya habis Jadi kita masih bisa hidup Bisa-bisa nafas Baru dari situ Oh ya pastikan dulu Gak ada utang Gak ada segala macam Tanggung jawab ya Baru dari situ Mulailah kita berinvestasi Jadi Yang itu tadi Termasuk bagian dari Bagaimana cara mengatur uang Yang kedua Pahami Mekanisme dari investasi tadi Karena Di sesi sebelumnya tadi Kita bahas tentang binary option Banyak orang yang tidak Tidak paham juga sebenarnya Karena afiliator bilang Ini trading Mereka Percaya-percaya aja Langsung percaya bahwa Asalnya itu trading Padahal sebenarnya judi Padahal Sederhana kita mencari Di internet Google gitu Bahwa binary option itu Ada jenis judi Itu bakal Udah ketahuan juga Seperti itu Dan Dan nanti Kalau misalkan Masyarakat memutuskan Untuk Investasi yang lain Pastikan Paham cara Mekanismenya Dimana sih Dimana sih Masyarakat bisa profit Dari investasi tersebut Lalu gimana sih Kalau misalkan Bisa loss Itu pastikan paham Yang kedua ya Pastikan cari Apa ya Platform atau mungkin Penyedia gasanya Yang Yang ter Ada kredibilitasnya Seperti itu Oke Dan ini kan banyak juga nih Masyarakat yang mungkin Masih awam sebenarnya Soal trading Namun Coba mengikuti trading Dengan mendownload aplikasi Sebenarnya Apakah Saat ini Banyak aplikasi-aplikasi Yang sebenarnya Memang Tepat Atau mungkin juga Legal gitu Untuk bertrading Atau mungkin sebenarnya Harus memilah-milah Dan cara memilahnya Sebenarnya Oke Untuk memilah-milah Memang Agak-agak Tricky menurut saya Karena Mungkin kategorinya Sangat banyak Mana yang bisa dibilang Oke Mana yang bisa dibilang Enggak Bahkan Kadang-kadang Suka gak suka Ada yang Istilahnya Daerah abu-abu Maksudnya Mereka Sebagai penyedia jasa Mereka bagus Dan kredibel Tapi ada juga Mereka tidak Belum terdaftar di Indonesia Sehingga tidak dianggap Sebagai Entitas yang legal Itu juga menjadi Suatu masalah Nah Untuk mungkin Untuk masyarakat yang awam Yang terbaik Mungkin menurut saya Adalah Bener-bener cari Yang sudah ada Teregulasi di Indonesia Dan ada kredibilitasnya Jadi Sesimpel itu sih Jadi tidak perlu Melihat Fitur-fitur Biasanya Banyak platform Yang menyediakan fitur Atau promosi-promosi Besar-besaran Untuk menarik Apa namanya Klien baru Saran saya memang Hindari yang terlalu banyak Apa ya Selainnya Gimic marketing ya Tapi Cari yang benar-benar Sudah terregulasi Mungkin terdaftar Terdaftar di Mungkin OJK Atau BapopT Seperti itu Atau pihak-pihak Regulator terkait Dan juga Sudah ada kredibilitasnya Seperti itu Oke Dan mungkin Untuk masyarakat Yang mau terjun Sebagai trader Atau mungkin Juga mau Mencoba Trading Dan mungkin Mereka juga Butuh mentor Untuk bisa Belajar Sebenarnya Bagaimana Cara memilih Mentor yang tepat Atau Sebenarnya Sudah ada nih Wadah yang Bisa dilihat Untuk mencari tahu Mentor-mentor Yang bisa Menjadi Pemandu kita Ketika kita Mau menjadi trader Seperti apa Mas Oke Untuk mentor Sebenarnya Saya juga akan Bilang Bahwa ini Agak tricky Juga ya Karena Bisa jadi Gini Jika mentornya Itu terlalu banyak Mempromosikan diri Di media sosial Terutama Apalagi Banyak Istilahnya Flexing Banyak Pamer Kekayaan Banyak seperti itu Menurut saya Itu sudah jadi Lampu kuning Belum tentu Dia jelek Tapi sudah jadi Lampu kuning Bahwasannya Karena mentor tersebut Menghabiskan waktunya Untuk Ya pamer Dan Atau Membuat citra diri Yang positif Seperti itu Mereka tidak Menghabiskan waktu Untuk benar-benar Fokus Memperbaiki Metode belajarnya Mungkin ya Atau mungkin Mengajari Orang-orang yang Mau serius Ikutan Seperti itu Jadi Memang untuk Mencari mentor Memang kita perlu Pelakukan Apa ya Pencarian yang cukup panjang Saya pribadi Sebagai perjalanan Dan sebagai trader Pindah-pindah Pindah mentor Dari A ke B Dan B ke C Dan akhirnya ya Menemukan juga Beberapa Mentor Dan tempat belajar Yang cukup Bisa saya pakai Cukup cocok dengan saya Dan Dari situ Mulai mengembangkan diri Untuk bisa Mandiri Seperti itu Oke Dan mungkin Terakhir nih mas Untuk masyarakat juga Ketika mereka Mungkin tertarik juga Untuk menjadi trader Atau mungkin juga Menggeluti trading Dan mungkin Perlu belajar juga Seperti Himbauannya juga Kepada masyarakat Untuk Tidak Lagi Kepada judi online Yang berkedok Investasi Ini seperti apa nih mas Oke Pada dasarnya Adalah Gini Dihindari Hindari Keinginan untuk Kaya Instan Seperti itu sih Itu yang paling penting Menurut saya ya Hindari keinginan Untuk kaya Instan Dan Yang kedua Memang Belajar Atau misalkan Biasakan diri Untuk Bisa mengatur Keuangan Dengan Dengan Lebih bijak lagi Minimal kita Jika memang Mau berinvestasi Atau mau mengambil Resiko ya Istilahnya ya Mau mengambil Mengambil resiko Pastikan Pastikan kita masih punya Banyak cadangan Di belakang Misalkan Dana untuk hidup Masih ada Dana untuk sekolah Masih ada Dana cadangan Masih ada Seperti itu Jadi Dan jangan Jangan Apa namanya Jangan mau cepat kaya Dan yang terakhir Hati-hati Dengan Influencer yang terlalu banyak Konten yang terlalu glamour Seperti itu Karena Biasa bisa jadi Yang pentingnya mereka Gitu Oke Terima kasih Mas Kurnia Sudah meluangkan Waktunya Untuk perbincang-bincang Dengan kita pada Siang hari ini Mudah-mudahan Dari perbincangan kita Pada siang hari ini Bisa membuka Wawasan untuk masyarakat Untuk lebih bijak lagi Memilih Produk investasi Dan juga mungkin Bisa Lebih Pintar-pintar lagi Untuk tidak terjebak Dalam Judi yang berkedok investasi Sekali lagi Terima kasih mas Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Terima kasih Oke Itu dia Pemirsa Sultan TV Perbincangan kita Pada siang hari ini Bersama dengan Mas Kurnia Bijaksana Selaku founder Evolution Trading Tentang Waspada Judi Berkedok investasi Kita pada siang hari ini Semoga Dari perbincangan kita Ini bisa membuat kita Menjadi lebih bijak lagi Dalam Memilih Produk-produk Investasi Dan kita akan Berjumpa lagi Di Berita Sultan Edisi Selanjutnya Saya Ben Oktari Undur diri Bersama kerabat kerja Yang bertugas Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton